Selamat siang, Pak. Perkenalkan nama lengkap saya Yolan Siporandun. Saya mahasiswa Sosiologi semester 3 kelas A dengan nama 1903-03-0026. Berikut ini saya akan menjelaskan review buku ke-12 yaitu Mata Kuliah Pengantar Sosiologi dengan materinya tentang memiliki sosiologi berkembang. Siapa yang membaca Gisbert? Abstrak bab ini menjelaskan pertanyaan kunci yang dijelajahi dalam buku khususnya apakah sosiologi bisa dikatakan telah mengalami kemajuan dan relasi mengingat asumsi bahwa keinginan untuk ketenaran abadi adalah memotivasi paksa untuk akademis apakah ada alasan untuk percaya bahwa pekerjaan kita berkontribusi pada proses ini. Pertanyaan-pertanyaan ini diajukan karena beberapa sosiologi yang terkenal pada zaman mereka hampir tidak dikenal sekarang. Meskipun demikian, ukuran konvensional keberhasilan akademis adalah kebenaran meragukan. Eksplorasi pertanyaan-pertanyaan ini kemudian ditetapkan dalam kerangka kerja otobiografi yaitu dalam waktu 50 tahun lebih bahwa penulis telah menjadi sosiologi Inggris periode di mana mereka baru disiplin, diperluas dengan cepat tetapi juga diterima secara resmi. Reputasi keyword Jawabannya, kurasa bukan siapa-siapa. Namun, Murcia Giersberg adalah penting tokoh dalam sosiologi Inggris. Dia berperan dalam mendirikan Inggris Asosiasi Sosiologi, menjadi ketua pertama pada tahun 1951 dan kemudian presiden dari 1955 sampai 1957. Dia juga editor ulasan sosiologi dalam tahun 1930-an dan pemegang jabatan beragensi Martin White, profesor sosiologi di Sekolah Ekonomi London. Ketika saya sedang membaca Giersberg tahun 1960-an, Donald Mark Rye adalah profesor Martin White dan pada saat ini masih dianggap paling bergensi post di negara ini. Meraih sebenarnya dikenal secara tidak resmi sebagai raja pembuat. Sebagai konsekuensi sebenarnya, sebagai penilai dan luar, dipanggil oleh sejumlah universitas di Inggris termasuk Newark untuk membantu menunjukkan profesor dalam disiplin sosiologi yang baru dibentuk. Dia juga editor British Journal of Sociology sejak didirikan pada tahun 1950-1965. Tapi sekali lagi orang bisa bertanya seperti yang saya lakukan dari Giersberg yang sekarang membaca Marlott. Saya menduga bahwa jawabannya di sini adalah sama dan dengan di masa lalu kasus. Tidak ada. Sekarang jika tokoh-tokoh seperti itu jelas penting di masa mereka sebagai Giersberg dan Maraih. Bisa begitu mudah dilupakan. Melakukan nasib yang sama menunggu untuk memimpin hal ini. Apakah nama namun kolega saya? Mengapa semua itu penting? Mengapa saya berbicara tentang lama, mati, sosiologi dan reputasi abadi mereka? Atau lebih tepatnya kurangnya itu? Jawabannya adalah karena saya percaya bahwa topik itu berhubungan cukup langsung untuk masalah perhatian bagi kita semua. Dan itulah pertanyaan mengapa kita melakukan? Apa yang kita lakukan? Apa itu memotivasi kita? Jelas pada satu tingkat bisa mengatakan bahwa seperti siapapun dibayar pekerjaan, kita hanya melakukan pekerjaan kita untuk mencari nafkah dan semua yang terjadi itu seperti mampu mendukung mereka yang tergantung pada kita atau untuk memastikan itu kita memiliki dana pensiun yang cukup untuk hidup ketika kita pensiun. Tapi aku akan menyarankan bahwa ada lebih dari itu beberapa dari kita mungkin juga termotivasi pada tingkat tertentu dengan rasa kewajiban publik yaitu dengan keinginan untuk menggunakan kita. Kalian untuk memastikan bahwa keputusan kebijakan bahagia yang dibuat oleh lokal dan pemerintah pusat oleh sektor sukarela atau melalui bisnis sudah benar berdasarkan bukti atau sebagai alternatif kita mungkin termotivasi oleh fakta yang lebih jelas atlet melihat pertanyaan ini. Dari sudut pandang pribadi saya, saya tergoda untuk bertanya apakah rekan-rekan saya yang lebih muda memiliki pemahaman yang lebih baik tentang masalah inti dalam disiplin daripada yang saya miliki di usia mereka. Ini bukan sebuah pertanyaan muda untuk menjawab mengingat kedua ketidakandalan memori saya. Mereka yang kita percaya sebagai kemajuan akan diperkarakan oleh generasi masa depan dari sosiolog seperti yang terjadi lebih dari sekali di masa lalu. Kita mungkin percaya bahwa kita berdiri di atas bahu para rekayasati tapi mereka dianggap raksasa hari ini bisa saja dianggap sebagai pikmias oleh generasi masa depan dari sosiologi. Berdiri sebagaimana mereka mungkin di atas bahu mereka siapa yang tidak kita ketahui sekarang atau siapa kita. Dalam keberdahan kita memang abaikan untuk dipertimbangkan. Ini ada kekhawatiran yang diajukan oleh John Howard yang dalam referensi Android O'Bot tentang disiplin ilmu yang rentan pada penyebaran fakta. Dinyatakan bahwa selalu ada risiko kehidupan biasa berubah menjadi tidak kelebih dahan. Kisah yang diceritakan oleh seseorang idiot, penuh suara dan kemurkaan. Kisah yang diceritakan oleh kemudian berkembang sangat cepat selama periode yang saya anggap sebagai saya mengamagang akademik. Di tahun 1960-an dengan pengajaran dari risik penuh staff ganda di Universitas Inggris antara tahun 1960-an dan 1970-an. Ini adalah saat di mana sejumlah Departemen Sosiologi Baru didirikan di Inggris, Skotlandia, dan Wallis, termasuk di New York, yang baru dibentuk ketika aku bergabung dengan itu pada tahun 1960-an. Menariknya, Hal C mengacu pada fakta bahwa pada pertengahan tahun 1970-an, permintaan yang tidak masuk akal persediaan sejauh ia menyangkut para Sosiolog. Itu tidak ada hubungan dengan kenyamanan relatif yang saya peroleh sendiri. Jadi, sejauh penerimaan risiko dan kehormatan publik berkaitan dengan pembentukan suatu pemerintah yang didukung Dewan Penelitian untuk ilmu sosial, salah satu yang termasuk dalam Sosiologi It's Remix terjadi pada tahun 1965, dan meskipun Oxford dan Carbicrate mengemegang ke luar jauh lebih lama sejarah Sosiologi di Inggris, dapat dilihat sebagai berasal dari si spesial masalah yang dialami disiplin selama masa ekspansi ini. Karena inilah saatnya mana kalah seperti yang kita katakan disiplin itu diderita oleh keduanya samping. Dalam dunia akademis itu dipandang sebagai pemula, sementara untuk yang kiri kita kritik adalah sebaiknya perangkat ajaran maapan. Pertumbuhan ini dijumlakan Departemen dan peningkatan ketersediaan dana riset selalu disertakan peningkatan dan cara wisudawan. Artikel atau buku yang diberikan atau sekedar menawarkan sebagai bukti bahwa seorang telah membaca artikel tersebut dan lagi kutipan mungkin untuk menunjukkan bahwa pekerjaan yang dimaksud secara fundamental keliru dalam akhirnya disiplin itu semakin dicirikan oleh spesialisasi tapi kemudian sebagai yang bersangkut adalah sejauh ini hanya dikutip setengah pertempuran. Setelangan lainnya adalah memastikan bahwa artikel seseorang diterbitkan dalam jurnal paling peringkat tinggi. Sayangnya ini juga ternyata sebagian besar masalah kutipan karena ini adalah ukuran yang biasanya digunakan biasanya digunakan supaya ternyata sebagian besar masalah kutipan akan memutuskan mana yang paling tinggi peringkat jurnal dalam yang pertama. Disebutkan namanya situs web. Para calon ini didorong agar dapat menggunakan seluruh jajaran metrik kontemporan untuk menentukan dan yang lebih penting untuk membangun reputasi mereka untuk pertama-tama mendapatkan pengidentifikasi ORCID dan sebuah riset. Kemudian dia beritahu bahwa mereka hendaknya membuat profil kutipan serjana Google untuk menentukan HG dan indeks mereka. Setelah ini mereka perlu menemukan jurnal mana yang harus mereka terbitkan. Sosiologi memakan satu sama lain. Abstrak asumsi bahwa Sosiologi bersifat kumulatif dan progresif adalah karakteristik dan kebanyakan pengajaran dari riset. Demikian review buku K12 mengantar Sosiologi. Terima kasih, Pak. Sosiologi. Terima kasih, Pak. Sosiologi. Sosiologi. Terima kasih.